Anda kembali bersama kami pemirsa, seorang warga jadi sasaran pencuri helm di parkiran alun-alun Gresik, Jawa Timur. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran sebelum pelaku akhirnya tertangkap dan babak pelur dihakimi warga. Warga sekitar alun-alun Gresik, Jawa Timur dikejutkan dengan tertangkapnya seorang pencuri helm. Masa yang emosi, menghakimi pelaku hingga babak pelur. Menghindari amuk warga yang lebih parah, petugas Satpul PP segera mengevakuasi pelaku IM 29 tahun, warga Mojo Anjar Mojo Kerto ke Pendopo Kabupaten Gresik. Pelaku pun akhirnya diserahkan ke Polsek Gresik Kota. Penangkapan tersangka beraulah dari kecurigaan warga saat melihat tersangka mondar-mandir di parkiran alun-alun Gresik. Nas, saat tersangka beraksi dengan mengambil helm, justru kepergok Revaldo Hermawan 15 tahun pemilik motor. Korban langsung berteriak hingga mengundang masa. Tersangka terancam lima tahun penjara. Pura-pura membeli rokok seorang pria merampas handphone penjaga toko di Kota Bagasar, Sulawesi Selatan. Aksi perapasan terekam CCTV di dalam toko. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria merebut handphone yang sedang dipegang penjaga toko kelontong di jalan Tinumbu Talo, Kota Makasar. Korban tak menduga pria yang sebelumnya datang membeli rokok akan merampas handphonenya. Saat kejadian penjaga toko hanya sendiri, juga tidak ada pembeli lain. Korban tidak curiga pelaku setelah memesan rokok sempat keluar untuk menyalakan sepeda motornya. Kasus perampasan ini telah dilaporkan ke kantor polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Pemirsa kerap menjual obat-obat terlarang di kalangan pelajar dan remaja di Tasik Malaya. Seorang pengedar obat terlarang ditangkap. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan ribuan butir obat terlarang di kandang buruk. Polisi menangkap Hasbi, salah satu komplotan pengedar obat-obatan terlarang di kawasan Raja Pola, Tasik Malaya. Pelaku ditangkap diduga setelah bertransaksi obat-obatan pada pembelinya. Warga kampung Sukagenah ini dikenal sebagai pengedar obat-obatan terlarang di kalangan pelajar dan remaja. Di dalam rumah, polisi menemukan ratusan obat-obatan terlarang yang disimpan di dalam tas dan jaket. Saat bertransaksi, pelaku biasanya bersama komplotannya. Ternyata polisi juga menemukan ribuan butir obat terlarang yang disimpan di dalam kandang burung diduga untuk mengelabuhi. Komplotan ini mendapatkan obat-obatan terlarang dibeli secara online dari Jakarta. Pengembangan ternyata yang satu tidak ada di tempat. Namun untuk barang bukti, kami amankan sebanyak seribu heksimer dan seribu enam ratus trihek dan tramadol. Tersangka telah menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, AI News, melaporkan. Penggerbekan kawasan kampung narkoba di Palembang, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Sejumlah tembakan peringatan terpaksa dilepaskan lantaran pelaku kabur dan melawan. Tiga pelaku dibekuk bersama barang bukti, 83 butir ekstasi. Penggerbekan kampung yang kerap dijadikan tempat peredaran narkoba di kawasan kampung bom baru Palembang berlangsung dramatis. Dalam rekaman video amatir, petugas bahkan sempat terlibat aksi kejar-kejaran dan melepaskan tembakan peringatan. Terduga pelaku berupaya melawan dan kabur. Dari lokasi, tiga orang pelaku diamankan bersama barang bukti, 83 butir pil ekstasi jenis Hello Kitty. Ketiganya pun melawan dan cepat memprovokasi warga. Di TKP kita mendapatkan perlawanan dari masyarakat, kemudian ada provokator yang memancing masyarakat. Akhirnya ada hujan batu, bahkan masyarakat sudah berkumpul. Bahkan ada anggota kita yang sempat terluka, namun situasi sudah bisa kita kendalikan. Barang bukti yang diamankan adalah 83 butir ineks. Ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk pengembangan lebih lanjut. Ketiganya bakal dijerat pasal yang berbeda, yaitu melawan petugas dan provokasi, termasuk pemilik narkoba yang bakal dijerat pasal tentang narkotika. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!